Intro Sumber Wikipedia Liem Sio Elyong, Han Zi, Lin Sao Liang, Pingin, Lin Sao Liang, tanggal 19 Juli tahun 1916 sampai 10 Juni tahun 2012, dikenal dengan nama Indonesia Sudono Salim, adalah seorang pengusaha Indonesia. Dia merupakan pendiri perusahaan konglomerat Salim Group. Kepemilikan Salim Group meliputi Indofood, Indomobil, Indosemen, Indosiar, BCA, Indomaret, Indomarko, PT Mega, Bang Windu Kencana, PT Hanurata, dan PT Waringin Kencana, dan lain-lain. Selain itu bersama Juhar Sutanto, Sutwikat Mono dan Ibrahim Rizjat, dikenal dengan The Gang of Four, mendirikan sebuah perusahaan tepung terigu terbesar di Indonesia yaitu, PT Bogasari Flower Meals. Sudono Salim Sudono Salim.jpg fotoportrait Sudono Salim nama asal Lin Sao Liang lahir Liem Sio Elyong, tanggal 19 Juli tahun 1916, Vuking, Republik Tiongkok meninggal tanggal 10 Juni tahun 2012, umur 95. Singapura pekerjaan pengusaha dikenal atas pendiri Salim Group pada saat kerusuhan melanda Jakarta tahun 1998, rumahnya yang berada di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, menjadi korban pengerusakan dan penjarahan. Setelah peristiwa tersebut, ia mulai mengalihkan kepengurusan bisnisnya kepada anaknya Antoni Salim, lalu pindah dan tinggal di Singapura 1, hingga tutup usia 2-3, ia dikenal luas masyarakat dekat dengan mantan presiden kedua Indonesia, Suharto. Usahanya diteruskan anaknya yakni Antoni Salim dan menantunya Franciscus Welirang. Liem Sio Elyong, Sudono Salim, lahir dari keluarga petani di Vuking, Fujian, Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 19 Juli tahun 1916, empat nama Sudono diberikan oleh Suharto. Sedangkan Salim adalah nama keluarga yang ia pilih. Lima, ia merantau dari Tiongkok ke Hindia Belanda pada usia 20-an lima, menggunakan kapal Belanda. Empat, ia menyusul kakaknya, Liem Sio Elyong yang telah lebih dahulu merantau ke Hindia Belanda. Empat, setibanya di Kudus, ia bekerja sebagai karyawan pabrik kerupuk. Tak lama, ia beralih menjadi pebisnis cengkeh dan berhasil menjadi bandar cengkeh terbesar di Kudus pada usia 25 tahun. Empat, pada tahun 1945, Liem menjadi penyedia logistik, senjata dan obat-obatan bagi tentara Indonesia menghadapi Belanda. Ia mengenal Sulardi, kakak Sudwikat Mono dan sepupu Suharto, yang saat itu menjadi perwira logistik. Setelah perang usai, Liem pindah bisnis ke Jakarta. Lima, bersama Mohtar Riyadi, Liem mendirikan usaha pemberian kredit bernama Sentral Bank Asia, yang kemudian berubah nama menjadi Bank Sentral Asia, BCA, pada tahun 1964. Empat, Sulardi, merupakan orang yang mengenalkan Liem pada Suharto. Pada awal kepemimpinan Suharto, Liem adalah orang yang dipercaya bulog untuk mengimpor 35.000 ton beras pada tahun 1967. Lima, pada tahun 1968. Bersama dengan Sudwikat Mono, Ibrahim Rizjat dan Juhar Sutanto, Ia mendirikan PT Bogasari melalui CV Waringin Kecana. Mereka berempat juga mendirikan Indo Semen Tunggal Prakarsa pada tahun 1975. Empat, selain bisnis tepung dan semen, ia juga melebarkan sayap bisnis dengan menggunakan nama Indo pada produk-produknya, seperti Indomilk Susu, Indo Food Sukses Makmur, Mie Instan, Indomobil, Kendaraan, dan Indomaret Swalayan, empat. Selain itu, ia juga masuk ke bisnis properti melalui PT Metropolitan Development. Bisnis Liem mengalami kejatuhan ketika Orde Baru tumbang pada tahun 1998. Selain terpaksa berhutang Rp52,7 triliun, rumahnya yang berada di Jalan Gunung Sahari, dibakar masa, empat setelah Orde Baru berakhir, Liem pindah ke Singapura dan usahanya diteruskan oleh anak-anaknya, hingga ia meninggal pada tanggal 10 Juni tahun 2012 pada usia 95 tahun. Lima. Sampai jumpa di video selanjutnya.